Hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku akan bikin red bread pet slice ini aku menggunakan tiga butir telur hasilnya jadi 8 Mika rasanya enak empuk dan juga lembut nah di video sebelumnya aku udah bikin yang rainbow cake slice nonton videonya hingga selesai pertama siapkan wadah kita masukkan 110 gram gula pasir tiga butir telur seperempat sendok teh panili bubuk atau yang cair dan satu sendok TSP semua bahannya ini akan aku mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak setelah putih kental dan berjejak lalu aku akan masukkan 50 ml susu cair ini terdiri dari satu bungkus susu kental manis dimik dengan air kalau susu cairnya sudah tercampur rata aku akan masukkan setengah sendok teh pasta red velvet nah kalian boleh tambahkan dengan pewarna merah cabai karena kebetulan aku nggak ada ya jadi aku skip aja nah supaya warna red velvetnya itu lebih terang kalau menggunakan pewarna merah cabai ini udah cukup udah tercampur rata matikan mixernya masukkan bahan kering 115 gram tepung terigu di sini aku pakai tepung terigu protein sedang setengah sendok makan tepung maizena seperempat sendok teh garam ini bahan keringnya akan aku aduk dulu supaya pas dimixer tepungnya tidak berterbangan lalu tambahkan 110 ml minyak sayur ataupun minyak goreng ini dimixer dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur rata nah ini sekitar 10 detik kan lalu aduk dengan spatula dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas supaya tidak ada endapan tepung dan minyak di bawahnya lalu bagi adonan menjadi dua bagian nah ini aku menggunakan loyang ukuran 20 cm olesi dengan margarin dan ditapur tepung untuk bagian bawahnya aja untuk dinding loyangnya tidak usah dioles apapun ini karena aku kukus selama 20 menit menggunakan api sedang nah setelah 20 menit dikukus ini udah mateng kita keluarkan nah selagi panas keluarkan bolu dari loyang bantu sisir pinggirannya karena kan tadi tidak dioles apapun nah untuk sisanya itu dikukus ya nah ini udah kukus semua nah ini remahannya akan aku untuk topping nah ini bolunya udah dingin lalu kasih buttercream untuk resepnya udah aku share sebelumnya lalu kita tumpuk seperti ini ini agak dipadatkan lalu atasnya kita kasih buttercream lagi lalu ini aku akan potong menjadi delapan bagian sama rata lalu aku akan simpan di atas mikta segitiga seperti ini untuk link pembelian akan aku simpan di description box nah ini tinggal aku kasih topping keju dan remahan bolunya nah seperti ini untuk toppingnya sesuai selera aja ya nah ini tinggal kita tutup dan tinggal dikasih stiker nah ini dia red velvet slice-nya udah jadi rasanya enak bikinnya mudah dan disesok banget untuk menjadikan ide jualan semoga bermanfaat ya dan selamat mencoba selamat mencoba